selamat menikmati sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT semoga kedua orang tua kita selalu diberikan kesehatan dari batin diberikan keberkahan dan akhirnya selamat dunia dan selamat nanti dia berdoa selamat menikmati terima kasih anak-anakku dalam pembelajaran energi alternatif ini ruang lingkup yang kita bahas nanti yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan ada bahasa Indonesia ada matematika dan ada SBDB kita awali dengan pengertian dari energi alternatif energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak artinya dalam kehidupan kita selama ini bahan bakar minyak atau BBM ini merupakan energi yang jumlah penggunaannya paling banyak dengan jumlah penggunaan yang paling banyak ini maka persediaan BBM ini akan semakin menipis maka perlu menggunakan atau mencari alternatif pilihan supaya bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari selain dari penggunaan bahan bakar minyak atau BBM maka muncul pertanyaan mengapa pemanfaatan energi alternatif sangat penting jawabannya adalah karena persediaan bahan bakar minyak yang semakin berkurang dan semakin menipis maka semua pihak perlu untuk selalu merawat dan menggunakan BBM ini dengan sebaik-baiknya supaya ketika sumber sumber bahan bakar minyak ini sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dapat berlangsung dengan baik perlu adanya alternatif-alternatif pilihan supaya bisa menghemat penggunaan bahan bakar minyak selanjutnya anak-anakku contoh energi alternatif yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ada sumber energi panas matahari sumber energi panas matahari ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga surya pembangkit listrik tenaga surya yang kedua ada air panas matahari air angin itu merupakan sumber energi diantara panas matahari air dan angin ini yang paling besar adalah panas matahari maka panas matahari ini dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS yang kedua ada air air juga merupakan energi alternatif air dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau disingkat dengan PLTA kemudian ada angin udara dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau angin anak-anakku dalam menjalankan kewajiban dan hak ini untuk selalu menjaga energi sumber daya alam yang ada di negara kita perlu adanya hak dan kewajiban maka hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan seimbang yang paling bijaksana adalah kita melakukan kewajiban dulu baru mendapatkan hak maka disini ada beberapa contoh penggunaan hak yang pertama adalah menggunakan energi alternatif merupakan sikap peduli terhadap lingkungan sekitar kita maka kewajiban kita adalah harus menjaga kebersihan keasrian pada lingkungan lingkungan yang ada di sekitar kita selanjutnya menjaga lingkungan harus terus diusahakan harus terus digalakkan contoh tidak membuang sampah sembarangan kita harus bisa berlatih menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau sampah tempatnya di tempat sampah ya harus ketika kita menemukan sampah atau membuang sampah harus pada tempat sampah ini adalah contoh terkecil dalam melindungi atau peduli terhadap lingkungan mungkin yang lebih besar lagi ketika ada pepohonan ini bagaimana pepohonan itu selalu ada penanaman kembali ketika ditebang seterusnya hal ini bertujuan yang kita lakukan adalah bertujuan agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik ketika lingkungan yang bersih yang asri yang baik maka kehidupan kita pun akan menjadi baik ini contoh contoh yang tidak baik contoh perilaku yang tidak terpuji ya membuang sampah di sungai membuang sampah sembarangan ini kalau dilakukan sering dilakukan maka akan terjadi banjir ketika banjir terjadi siapa yang rugi berarti manusianya sendiri maka dari itu anak-anak mari kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan kita sekitar di sekitar rumahmu di sekitar masyarakatmu ketika ada sampah diambil kemudian dibuang ke tempat sampah tidak boleh seperti ini membuang sampah di sungai di selokan nanti kalau lama kelamaan sampah ini akan menyumbat aliran sungai aliran air akhirnya akan menjadi banjir ketika banjir yang rugi adalah kita sendiri ini adalah hal yang harus kita hindari hal yang harus kita buang jauh-jauh ya kita kenal di dalam agama kita kebersihan keasrian keindahan sebagian dari iman selanjutnya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan energi angin selain tadi ada PLTB pembangkit listrik tenaga bayu atau angin angin ini bisa kita manfaatkan untuk bermain layang layang namun yang kita bahas disini adalah lama ketika bermain layang-layang bermain layang membutuhkan energi energi apa energi angin makin lama bermain maka makin banyak energi yang dibutuhkan perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut ini ada teman yang namanya togar bermain layang-layang dari pukul 15.30 lebih 30 menit hingga pukul 16.00 lebih 15.00 menit pertanyaannya lama waktu dapat digambarkan sebagai berikut berapa togar bermain layang-layang ketika dimulai pada pukul 15.30 diakhiri ketika bermain layang-layang togar ini jam 4 lebih 15 menit ini togar bermain layang-layang 15.40 ini kalau digambarkan seperti ini jarum pendeknya di tengah-tengah antara 3 dan 4 jarum panjangnya tepat pada angka 6 kemudian diputar set akhirnya berakhirnya adalah jam 16 15 menit jam 16 15 menit itu digambarkan adalah jam 4 sore lebih 15 menit berapa bermain layang-layang lamanya togar bermain layang-layang togar bermain layang-layang selama 45 menit kita hitung sampai sini ya ber 6 ke 7 ini 5 menit 7 ke 8 5 menit dihitung terus ya sampai jadi togar ketika bermain jam 15.30 berakhir bermainnya pukul 16.15 berarti togar bermain layang-layang selama 45 perhatikan contoh yang kedua juga ada tinus atau titus bermain layang-layang dari pukul 15.30 ya berakhir pukul 16 ya 15.30 seperti tadi berakhirnya pukul 16 kalau 16 itu digambarkan dilambangkan pukul 4 yang kecil yang apa jarum pendeknya ke 4 tepat jarum panjangnya ke angka 12 berapa lama titus bermain layang-layang titus bermain layang-layang selama 30 menit jadi 6 ke sini 5 menit ditambah lagi 10 menit ditambah lagi 15 menit 20 menit kemudian ditambah 5 lagi 25 menit sampai pukul jarum panjang ke 12 berarti 30 menit anak-anak dalam bermain layang-layang ya membuat layang-layang ya atau dalam bermain layang-layang tadi perlu adanya energi yaitu energi angin lah bagaimana cara membuat layang-layang supaya kelihatan menarik yang pertama kalau layang-layang seperti ini tidak ada warnanya kurang menarik dalam kita dibuat main maka layang-layang digambar dan diberhiasan agar menarik seperti ini kalau sudah terbang di udara ini ketika dilihat dari bawah juga satu tidak menarik dua tidak terlalu terlihat maka harus garis digunakan untuk menghias layang-layang bidang juga digunakan untuk menghias layang-layang layang-layang juga memiliki warna berbeda maka perlu adanya kombinasi warna ya kita beri warna kita beri hiasan yang menarik nah ini ketika sudah layang-layang ini berwarna seperti ini kalian hias dengan baik dengan menjadi motif dan gambar layang-layang menarik tentunya ketika kalian bermain layang-layang akan semakin menyenangkan itu mungkin pembelajaran pada kali hari kali ini jaga terus kesehatan kalian jangan jangan lupa untuk belajar istiqomah ngaji dan sholatnya dan jaga kesehatan dan untuk selalu beribadah istiqomah beribadahnya semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat sekaligus menjadi putra-putri yang sholi dan sholiha mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan pembacaan hamdallah semoga